Buya Yahya menjawab Anak tersebut khawatir terjatuh atau merangkak kemana-mana yang membahayakannya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Dan diinjen Dan Nabi pun melakukan Jadi menggendong bayi boleh Bahkan kadang menjadi wajib kok. Kalau ternyata bayimu khawatir makan di tempat yang membahayakan mengkiri kanannya barang-barang berbahaya atau mungkin kita berada di sebuah tempat yang tidak aman. Lalu anak dikendong Dikendong anak biasa waktu berdiri dikendong, waktu rukuk dikendong waktu sujud diletakkan berdiri bawah laki. Tidak ada masalah Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang besar juga Bahkan baginda Nabi biasa waktu sujud Sayyidina Hassan Sayyidina Hassan berada di layir baginda Nabi Yang melihat Yang melihat menyaksikan alangkah indahnya yang dinaiki dan yang menaiki Semua orang-orang indah Jadi biasa begitu Nabi Digendong Jangan biarkan Digendong Nangis Dan kalau belum diamalkan dicoba ini Dan tidak usah ragu Diperkenankan Yang dipikir Ada pun caranya Bagai masalah Najis Jangan dong Kalau mau Najis Artinya apa Kalau kita ingin sholat Kita bersihkan dulu Kita sucikan Pakai pempas Ditatur dulu Kalau ditatur Biasa empisnya Kan nanti Dalam dugaan kita Jadi setelah Dikasih pempas Kemudian kita Gendong Selesai Nggak usah mikir Nanti Ngempis Oh enggak Kalau baru dipakai Tatur Ya sudah Selesai Paling empisnya Satu jam lagi Kan begitu Yang penting Di waktu kita melakukan Dendak melakukan sholat Dalam dugaan Dia sudah Suci Selesai Kita gendong Selesai Nah Ya gitu Jadi boleh Melakukan sholat Menggendong bayi Bahkan kadang menjadi Sebuah kewajiban Yang penting Jangan sampai ada Sebagian orang Beralasan Muntbuya Saya tidak bisa Sholat maghrib Karena suami saya Tidak ada Terus Anak saya Nggak bisa ditinggal Berarti Nggak punya ilmu Ini pernah kejadian Pertanyaan disini juga Saya tidak bisa Sholat maghrib Karena suami Di saat tidak ada orang Saya tidak bisa Karena anak saya Tidak bisa dilepas Nggak Jangan dilepas dong Gendong Allahu Akbar Gendong Rokok semampunya Sujud diletakkan Gendong lagi Bawa berdiri Selesai Tiga rokhaat Tidak susah Jangan sampai ada Meninggalkan sholat Wallahu aklam bisawab Tidak susah Tidak susah Terima kasih.